Masa kewanitaan, tapi kalau tadi kan Pak Yudara udah selesai, kalau sekarang organ kewanitaan. Sekarang turun ke bawah. Turun ke bawah, betul. Hampir tiap bulan lah dialami oleh wanita. Pak Yudara turun ke rahim. Ini penonton di studio, udah yang mau bertanya nggak nih? Mumpung ada baby di Dr. Boy, disini kita masih bisa bicarakan tentang masalah menstruasi. Boleh diangkat tangannya siapa yang mau nanya? Baby boleh nggak nih? Kita kasih kesempatan dua penonton. Boleh ke sana nih? Boleh ngamperin. Iya, yang mana nih baby? Ibu juga mau bertanya kan Ibu ya? Yuk kita ke depannya bareng-bareng yuk. Nah Ibu ya silahkan. Yuk kita bergabung. Nah Ibu, mumpung ada saya sama Dr. Boy. Jadi bisa nanya-nanya. Ibu namanya siapa sih Ibu? Ibu Rosnani. Ibu Rosnani. Kalau Ibu siapa Ibu? Minah. Ya sebelum ini Ibu bertanya nih, saya mau tanya warna darah head Ibu apa sih selama ini? Kayak merah hati gitu. Merah hati. Kalau Ibu? Sama. Sama, kita lihat kan ya? Kita lihat kan ada warna-warna darahnya. Ini contoh-contoh dari warna darah height. Ini Dedy. Ini puding ya? Bukan puding. Oh, saya. Ini contoh kita biarkan lah warna-warna dari jenis height. Dari warna ini kita bisa coba mendiagnosa gejala atau keluhan yang dialami oleh Ibu. Dua hari. Tapi hari pertama, kedua enggak dok. Ketiga keempat sakit. Hari ketiga keempat. Ini darah headnya keluar yang kayak mana nih Ibu? Dari contoh yang ada di sini Ibu. Yang kayak gini nih dok. Tapi kali ini baru-baru itu. Seperti ini ya. Kalau Ibu pertanyaannya? Kalau momen itu, saat ini banget sampai mau pingsan. Bahkan pingsan beneran sih pernah. Oh, pernah pingsan. Pernah pingsan beneran ya. Saking sakitnya ya. Oke. Darah headnya keluar yang mana warnanya Ibu? Ini. Yang itu juga ya. Oke. Nah, jadi buat pemirsa, ya buat penonton juga ternyata warna darah head ini juga bisa menunjukkan adanya gejala yang tidak normal pada siklus menstruasi seorang wanita. Ya, jadi kalau Ibu katakan tadi tanyakan wajar atau tidak, itu sebenarnya tidak wajar ya. Oke, ini dok. Kita coba jelaskan. Jadi kalau yang ini tadi ya, yang coklat ini, ini suatu tanda bahwa memang keluar darahnya itu ada gangguan ketidakseimbangan hormonal. Ya, balancing hormonal itu yang tadi menyebabkan keluhan nyeri tadi. Ya, dan darahnya juga warnanya juga tentunya akan berbeda. Ya, kalau yang ini adalah gumpalan. Jadi kita sebutnya sebagai istilahnya seperti selai ya. Merahnya selai. Seperti selai dengan adanya gumpalan-gumpalan. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya tingkat progesteron yang rendah. Sedangkan estrogennya tinggi. Artinya apa? Di sana ada gangguan keseimbangan dari hormon yang ada di tubuh. Dan ini bisa menjadi pertanda bahwa adanya indikasi dari penyakit yang serius. Nah, seperti misalnya fibroid, ada rahim. Ya, oke. Bersama mungkin miom ya, jadi tumor jinak di otot rahim. Nah, itu juga bisa juga. Apalagi disertai dengan adanya rasa nyeri yang tidak tertahankan. Kayak Ibu itu, ya rasanya pepingsan-pingsan. Itu berarti kan sudah mengganggu aktivitas. Nah, itu biasanya ditakutkan adanya hal yang tersebut tadi. Nah, kemudian ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya pola hidup yang tidak sehat. Faktor gisi terutama. Ya, dari makanan, makanan-makanan yang tidak sehat, banyak mengandung pengawet, atau warna buatan, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa, orang-orang yang memiliki gangguan keseimbangan hormon, harus memperbaiki gaya hidup. Misalnya, menghindari asupan susu yang berlebihan. Kemudian juga menghindari adanya kedelai, karena dia kan tinggi estrogen. Sedangkan di sini estrogennya sudah tinggi, nih. Nah, kemudian juga kurangi gula. Nah, kalau kita lihat ini ada warna-warna darah yang lain. Ini orang kurangi gisi, nih, pastinya. Lebih muda, nih, ya. Ini orang kurangi gisi, nih, ya. Apalagi encer, gitu, ya. Apalagi encer, nih, kurangi gisinya parah banget, nih, pemirsa. Jadi, ini nanti berkaitan dengan itu. Nah, kalau memang tidak terlalu merah, juga bisa jadi indikasi bahwa dia anemia, ya. Jadi, mangsel darah merahnya kurang. Makanya dia warnanya jadi pucat. Ternyata darah juga bisa ini, ya. Bisa mengindikasi satu penyakit, ya. Iya, sebagai satu petanda. Jadi, kalau misalnya, nih, tiap bulan dapat darah mens. Yang normal, yang mana nih darah mens, coba? Ini. Nah, oke. Nah, itu darah mens yang normal. Jadi, yang normal seperti itu. Kalau dia berubah warnanya, nah, hati-hati. Kemungkinan ada penyakit. Yang perlu diperhatikan juga yang ini. Ada satu lagi, nih. Ini aslinya, nih, ya, pemirsa, ya. Ini bau, nih. Artinya menandakan, biasanya, reaksi infeksi. Ada nanan, ya. Ya, setelah tanda, juga itu suatu proses keganasan, bisa terjadi. Jadi, kalau terjadi perubahan warna darah head, ya, yang disertai dengan bau, disertai dengan ada, apa namanya, gumpalan seperti ini. Nah, kita ceritikan ada proses infeksi. Mungkin ada, mungkin gumpalan ini biasanya kecoklatan. Begitu ditemukan ada gumpalan, kok warnanya beda, nih, ya. Gumpalannya ada kekuningan seperti ini. Nah, ini bisa jadi ada tanda-tanda inflamasi atau tanda infeksi yang ikut di situ. Tapi, dok, bisa dijelasin nggak maksudnya baunya seperti apa? Karena kan kalau kita lagi mencetukan darahnya bu amis. Baunya bau busuk. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk wanita, ya, buat ibu-ibu, nih, buat wanita yang masih di mens. Kalau mensulasi ini, kalau mens, ya, darah headnya keluar. Ya, biasanya kalau keluar darah head, ya, kemudian, saking kan, ah, ini jorok, kotor, ya. Habis men nggak pernah dilihat-lihat, langsung dibuang. Sebaiknya, sih, kalau dari sisi medis, dilihat dulu. Ya, diperhatikan. Jadi, jangan langsung dibuang, ya, ibu-ibu, ya. Kalau ada darah head, itu dilihat. Kemudian, di sini, oke, setelah itu dibuang. Jangan disimpan juga. Tapi, jangan, artinya jangan diabaikan. Artinya warna darah head. Jadi, kalau di pembalut itu akan terlihat. Kalau ada perubahan warna, nah, kita hati-hati. Kemudian, itu satu gejala, ada suatu penyakit. Kalau ini tadi contohnya darah yang masih segera, proliferasinya masih normal, ya, menstruasinya masih berjalan normal. Begitu sudah mulai ada gumpalan seperti ini, ya, saya contohkan di tisu, ya. Seperti ini, misalnya. Nih, apalagi ada gumpalan, ya, keras seperti ini. Nah, seperti ini, hati-hati, ini bisa jadi merupakan adanya jaringan nekrotik di situ, ya, baunya khas, seperti bau busuk yang ada gasnya, seperti itu. Dan kalau misalnya ini terjadi pada ibu yang sedang mengandung, ya, sedang hamil, apalagi hamil muda, ya, ini bisa menjadi indikasi dari keguguran. Ya, itulah tadi, beberapa jenis dari warna haid ternyata bisa menjadi indikasi apakah penyakit yang dirasakan selama ini merupakan penyakit yang serius atau tidak. Sudah terjawab, ibu, ya. Terjawab, ibu, ya. Terima kasih banyaknya. Iya, sama-sama, ibu. Mudah-mudahan ibu saya terus, ya. Hamil. Oke, kalau begitu, pemirsa, lain kali, perhatikan lagi darah haid yang Anda alami setiap bulannya, apakah termasuk yang normal atau tidak. Kalau tidak, segera konsultasikan ke dokter Objin tentangnya. Baiklah, setelah lagi kami akan segera kembali. Tetap duduk terus. Indonesia! Terima kasih, ibu. Wah, terima kasih, ibu. Penuhi kebutuhan zat pesi harian Anda dengan konsumsi makanan lezat berikut ini. Halo, dok. Hai, Chef. Apa kabar, Chef Karen? Hari ini aku mau ngajak dokter masak sesuatu makanan yang spesial. Uh, asik. Memang ini kalau di dokter Oz nih, kita biasanya memasak-masak sesuatu yang gak cuma enak tapi juga tentunya bermanfaat buat kesehatan kita. Mau masak apa tuh? Iya, betul sekali. Hari ini aku mau masak daging sapi sama sayuran. Oh, daging sapi sama sayuran. Iya. Soalnya dulu pernah baca artikel kesehatan. Nah, di artikel gue dibilang kalau daging sapi sama sayuran itu banyak mengandung zat besi. Bener gak sih dok? Oh, bener banget, Chef. Jadi kalau memang di dalam daging sapi sama sayuran itu kan zat besinya tinggi. Iya. Jadi bagus banget tuh karena juga bisa menutrisi buat kesehatan kita juga. Dan memang kalau zat besi itu kan bisa meningkatkan sel darah merah nih produksinya. Nah, itu juga bisa meningkatkan metabolisme bagi tubuh kita juga. Nah, itu sangat bagus produksinya itu dan dalam penyerapan zat besinya kalau misalnya ditambahin yang namanya vitamin C. Yang bisa kita dapatkan dari jeruk. Misalnya di sini ada lemon. Ada lemon, iya. Nah, itu juga banyak banget kandungan vitamin C-nya. Jadi bisa membantu untuk penyerapan zat besi. Nah, sekarang kita coba kreasikan makanan-makanan yang mengandung zat besi. Ini ya? Iya. Lalu kita masukkan sedikit garam dan gula. Sedikit aja. Ini cukup? Sesuai selera ya? Lalu lada hitam ya. Lada hitam. Kalau misalnya buat anak-anak mungkin gak usah pakai yang. Gak usah. Oke, sedikit lagi boleh. Ini ya? Iya, boleh. Oke, terus diaduk rata aja. Sudah ditaburin, Chef. Di atas dioleskan di permukaannya. Ya, biar rata aja. Ini aku taburin ya. Sudah siap? Iya. Memang nih kalau misalnya kita perbanyak nih konsumsi zat besi gitu ya, Chef. Misalnya di sini ada daging gitu kan. Itu bisa mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi. Jadi anemia defisiensi zat besi itu kan terjadi karena yang paling banyak itu ya, paling banyak dialami orang-orang di luar sana. Karena itu dia, kurangnya asupan zat besi dari makanan sehari-harinya. Karena yang namanya zat besi itu kan adanya di sel darah merah itu untuk berikatan dengan membentuk si sel darah merahnya. Padahal kita tahu pentingnya darah merah itu dalam tubuh kita. Iya, betul banget ya. Untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, semuanya kan pakai itu. Jadi kalau mau optimal nih, kinerja dari sel darah merahnya, sel-sel setiap tubuh kita, mendapatkan nutrisi yang tepat, sel darah merahnya harus banyak mengandung zat besi. Soalnya dulu dok, saya tuh pernah mengalami pusing kepala, jadi udah gitu lelah banget kalau misalnya melakukan aktivitas, cepat ngantuk, terus nggak bisa konsentrasi. Itu mungkin dampak dari kekurangan zat besi dalam tubuh saya kali ya. Nah, itu dia. Memang jangan diremehin tuh yang namanya gejala-gejala kayak gitu. Karena bisa jadi tuh gejala dari anemia itu tadi. Mungkin nggak dok? Karena saya tuh suka mengkonsumsi teh, itu bisa menghambat proses penyerapan ya? Penyerapan zat besi, bisa juga. Kalau terlalu berlebihan, akibatnya zat besinya tidak terserap dengan baik. Duh, dari aromanya udah kecium banget loh ini. Nah, lihat. Sementara kita akan bikin ya, bikin saladnya. Kita masukkan aja lemon juice-nya, lalu masukkan garam dan gula. Oh, gini, segini cukup ya? Iya. Oke. Lalu kita masukkan olive oil. Satu, dua. Lalu diaduk aja pakai whiz. Oh, pakai whiz ngaduknya? Iya, begitu. Ini udah, dan jangan masak steak terlalu lama nanti. Kenyal sekali. Iya, jadi kayak sendal jektik nanti, Chef. Nah, ini pas kan? Lalu kita masukkan aja kentangnya. Ini yang tadi ya, kentang itu tadi ya. Lalu boleh dimasukkan, disini ada bayam. Wah, ini berarti mau dibikin salad nih ya? Iya, dibikin salad. Wuuuuh. Katanya boleh ditambahkan tomat. Semuanya ya, Chef? Semuanya aja. It's okay. Ini kentangnya dulu ya. Pakai sendok, Chef. Perlu nggak? It's okay. Karena biasa ya? Iya, jadi aku mau bikinnya rapi gitu loh. Di sebelah sini kentangnya, ya. Supaya menarik gitu loh. Karena memang tampilan itu lebih menggugah selera ya. Apalagi untuk anak kecil penting banget ya. Iya, bener. Nah, ini kita potong. Nah, ini udah dipotong-potong sama Chef. Ini jadinya kayak steak apa ya? Steak apa ya? Steak Jepang ya? Iya, sedikit. Karena pakai rumput laut ya? Kita pakai siwit ya. Taruh di sini. Oke? And then saladnya? Saladnya di tengah. Lalu kita bikinnya tinggi. Nah, jadi makutnya tinggi. Oh, iya, iya, iya. Iwi, cantik banget. Ini dia makan. Yeay. Enak banget, Chef. Thank you. Enak dan kerasa banget kau. Seger dan juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, buat pemirsa di rumah yang sedang mengalami anemia seperti saya dulu, boleh nih mencoba memasak manusia sehat yang banyak mengandung sat besi. Seperti yang kita masak ini, dok. Tapi selain mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung sat besi, aku juga punya tips lain loh, pemirsa. Untuk mengatasi gejala anemia, aku rutin mengkonsumsi vitamin khusus penama darah, Sangobion, yang telah hadir lebih dari 40 tahun menemani dan menjadi pilihan keluarga Indonesia. Selain memiliki sertifikat halal dari MOI, Sangobion tidak hanya tersedia dalam kemasan kapsul saja loh, tetapi juga tersedia dalam kemasan cair, yaitu vitatonik dengan rasa cranberry yang enak. Cukup dengan 2 sendok makan per hari, dan dapat diminum oleh seluruh anggota keluarga di atas usia 1 tahun, vitamin penambah darah ini mengandung 30 mg sat besi yang dapat memenuhi angka kebutuhan gisi manusia. Jadi tidak khawatir lagi terkena gejala anemia. Ingat pemirsa, pilih Sangobion. Aktifkan harimu, saya sudah membuktikan. Kembali lagi di Doktasi Indonesia. Senang sekali saya di segmen ini kedatangan seorang ibu yang masih aktif, padahal anak ada tiga loh pemirsa. Nisha apa kabar? Sehat, alamnya silapkan sudah. Aduh, kalau melihat kamu tuh rasanya menjadi sosok inspiratif loh buat saya. Aduh, amin. Benar loh, karena tetap aktif. Kemudian juga mengurus anaknya tiga-tiganya, apalagi yang baru lahir. Emang belakangan ini kesibukannya apa sih? Sekarang selain lagi ngurus bayi, karena masih 3 bulan masih nyusuin, terus kakak-kakaknya juga masih butuh perhatian, dok. Nah, umur berapa sih kakak-kakaknya? Yang pertama umurnya 11. Oh, 11. Maka 2, 6 tahun, bandang 3 bulan. Wah, luar biasa. Itu lagi aktif-aktifnya tuh ya, kalau lagi masa sekolah gitu kan. Aduh, dok. Sekarang. Oh, main di luar rumah tuh. Nah, itu dia. Karena lagi senang-senangnya main di luar rumah, aku tuh sempat sekarang lagi agak khawatir, dok. Karena sempat anakku cerita, ada temannya cacingan, dok. Waduh, makannya. Jadi aku sebagai orang tua tuh sekarang agak-agak rewel dan mulai panik, ingetin anak-anak untuk selalu jaga kebersihan, lingkungan, dan juga makanan. Iya, itu dia. Karena memang, eh tapi jangan salah loh, cacingan itu nggak cuma beresiko pada anak-anak aja, tapi juga orang dewasa juga bisa kena. Oh, gitu. Dewasa. Dewasa juga bisa kena. Makanya nih, ada data dari Depkes RI tahun 2013, yang mengatakan bahwa prevalensi kecacingan di Indonesia itu mencapai 45-65 persen dari total penduduk Indonesia. Tuh bayangin, masih tinggi banget kan sebenarnya. Wah, luar biasa ya. Tapi dok, itu benar nggak sih kalau ternyata cacingan ini itu, telurnya itu bisa masuk dari pori-pori kaki, kalau anak-anak main di luar rumah tanpa alas kaki itu benar? Iya, bisa sih memang. Tapi memang paling banyak kemungkinannya itu masukkan lewat mulut. Jadi melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh cacing. Pengen tahu nggak kayak gimana? Mau, dong. Saya ada gambaran ini untuk Anda dan juga pemirsa di rumah. Ini ketika kalau misalnya kita makan, makanannya ini mengandung telur atau larva dari cacing, kemudian kita makan masuk ke saluran pencernaan kita, akibatnya ini bisa mengakibatkan si telurnya ini menetas. Terus dia bisa dia kemudian berkembang biak si larvanya ini. Nah, berkembang biak yang jadi telur-telur cacing ini masuk ke saluran pencernaan yang lebih dalam lagi, di sana kemudian bisa menyebar bahkan, bisa menyebabkan infeksi usus. Nah, kalau infeksinya ini nggak sampai di usus aja, bisa menyebar ke organ lain, itu bisa mengakibatkan infeksi yang masif jadinya, ke seluruh tubuh bahkan. Aduh, agak serem ya dok. Nah, supaya kita tidak mengalami cacingan atau anak-anak juga cacingan, kita kan harus tahu nih dok, ciri-cirinya. Katanya kan ciri-cirinya perutnya buncit, atau ada gatal di anus, itu benar dok? Benar sih, tapi yang paling sering yang harus kita waspadai itu misalnya kalau ada gangguan pencernaan untuk Malaysia. Misalnya tiba-tiba anaknya ngeluh, aduh sakit perut, tapi nggak ada sebab yang pasti, yang jelas. Kemudian juga nafsu makannya tiba-tiba menurun. Lama-lama kok dia nggak jadi nggak doyan makan, gitu. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya nih, tadi kan larvanya masuk, kemudian pecah jadi telur. Bisa berkembang biak jadi larva lagi. Nah, larvanya ini bisa masuk ke mana-mana. Nah, masuknya bisa misalnya masuk ke paru-paru. Nah, itu gejalanya bisa mengakibatkan seperti gejala alergi. Kayak batuk-batuk, asma, nah itu juga bisa. Kalau makin parah, beberapa jenis cacing tertentu bisa mengakibatkan gangguan anemia. Jadi anaknya jadi lemas, letih, lesu, gitu. Bahkan yang namanya cacing, itu kan parasit. Pasti dia akan merampas nutrisi. Jadi, anaknya pasti akan terganggu tuh daya tahannya. Jadi gampang sakit jadinya. Jadi ternyata cukup bisa meremet ke mana-mana ya dok ya, masalah cacingan ini ya. Dan aku juga baru tahu ternyata orang dewasa itu juga beresiko sekali untuk kena cacingan. Karena cacing ini bisa hidup di dalam tubuh kita, jadi memang kita harus lebih waspada ya dok ya. Tapi emang akan lebih baik lagi kalau dicegah sebelum infeksi ya dok ya. Oke, nah kebetulan aku juga sudah menerapkan nih dok kepada keluarga aku untuk selalu cuci tangan sebelum makan. Terus kalau main di luar, aku juga pasti kasih tahu untuk selalu pakai alas kaki dan selalu mencuci buah dan sayur di air yang mengalir. Iya, itu penting banget. Terus kalau misalnya kita juga konsumsi daging tuh, nah itu juga harus matang tuh, Misha. Jadi jangan biarkan cuma setengah matang, karena bisa aja nih ada telur atau larva yang menempel di dagingnya, itu nggak mati. Akibatnya bisa termakan dan hidup deh di usus saluran pencernaan. Kemudian juga kalau punya hewan peliharaan nih di rumah nih, ya ingat, harus buang kotorannya di tempat khusus. Jadi jaga supaya tidak mengkontaminasi, terutama alat makan kita. Kemudian juga pencegahan bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat cacing minimal 6-12 bulan sekali. Oh gitu ya, dok. Nah, pemirsa memang minum obat cacing itu penting sekali untuk mencegah penyakit cacingan. Makanya aku dan keluarga selalu minum vermoran. Mengandung mebendazol yang efektif mengobati infeksi cacing dengan mematikannya. Dan cacing itu akan keluar dari tubuh dalam keadaan hancur bersama kotoran. Jadi cacing mati dan hancur itu penting loh, pemirsa. Karena untuk mencegah cacing berpindah ke organ tubuh lainnya. Vermoran berbentuk tablet kunyah dengan rasa stroberi yang enak, mudah dan praktis dikonsumsi. Untuk pengobatan infeksi dan pencegahan cacingan, cukup minum satu tablet secara teratur setiap 6 bulan sekali. Vermoran, cacing hancur tanpa jijik. Wah itulah tadi tips dari Mesya, terima kasih banyak. Selamat sama dong. Salam untuk keluarga di rumah. Masih terus aktif. Dan gue mirsa masih banyak informasi menarik lagi, jadi tetap sejuk terus. Kaki wangi bebas daki, dengan tips berikut ini. Ya pemirsa dokter, oh segmen kali ini segmen yang khusus kali ya. Studio ini terasa seperti pasar ikan. Ya, kenapa pemirsa? Karena saya minta penontonan di studio untuk membuka sepatunya. Dan ternyata tercium baunya, aromanya sangat-sangat khas. Oke, nah saya mau coba tes nih ya kakinya. Semua dibuka dan semua tercium baunya. Oke, saya mau tes dari satu ini ya. Kita mau lihat nih, bersih nggak kaki ibu ini ya. Kita lihatkan ya. Yuk kita coba. Tolong mas, dibantu sebentar mas. Oke. Ya ini saya mau cek, bersih nggak kaki ibu. Suka? Cuci kaki ibu? Ya begitu, suka dok. Tadi sudah mandi kan mau kesini ibu ya? Sudah dok. Sudah mandi ya. Kita tes ya. Ibu ini bilang kita sudah mandi. Kita lihat kakinya bersih atau nggak nih ya. Kita tes ya. Boleh mas, dibantu sebentar? Oke. Yes, oke. Ya ini air biasa pemirsa ya. Kita mau cek ini air hangat. Kita coba ya. Oke, maaf ibu ya. Oke. Waduh, ini kayak saya mau siraman nih. Eh, mau ini apa? Acara kawinan ibu. Oke. Lihat bu, dakinya banyak banget bu. Waduh. Wah, ini kita lihat. Waduh, dakinya item banget nih bu. Meskipun pemerintah sudah mandi, ya sudah menggosok, ini pasti kakinya nggak digosok bener nih bu. Iya, betul. Oke, ini dakinya ternyata masih banyak ya. Oke. Nah bu, nanti kita akan ada tips dan trik bagaimana cara menjaga kebersihan kaki, ya. Oke, ada Dr. Raisa dan Bebi nanti sana. Yuk kita ke sana bu. Oke. Nah, Dr. Raisa, ini ada Bu Novi nih. Bu Novi ini bermasalah dengan kebersihan kakinya nih. Oke, kalau kita ibu langsung duduk di sana, ibu. Oke, silahkan ibu duduk di sana nih. Gimana sih sebenarnya tipsnya atau triknya cara membersihkan kaki nih, Dr. Raisa? Itu dia. Ibu, kalau ibu ada darah tinggi nggak bu? Nggak. Penyakit jantung nggak ada dong ya? Ya, penonton Dr. Raisa kan sehat-sehat ya? Amin. Emang nggak boleh ya kalau ada penyakit jantung? Karena kita akan menggunakan satu bahan yang sangat spesial dan ini mudah digunakan untuk menghilangkan dan merawat kaki kita. Menghilangkan bau. Ini adalah... Ini apa? Kamu pernah lihatnya ini apa? Ada yang tahu nggak ini? Tawas. Apa Bu? Tawas. Tawas. Ini adalah garam. Oh, garam. Ini garam mandi, Bu. Garam mandi yang memang di desain khusus, dia bisa larut di dalam air. Nah, kali ini, Bu Novi, nanti kita akan membuat suatu ramuan gitu ya, dengan menggunakan air hangat, disertai dengan garam mandi ini dan juga buah lemon dan juga jeruk nipis. Jadi boleh bantu bawa lemon dan juga jeruk nipisnya. Jadi ini di sini, kita campurkan saja air hangat dengan garamnya. Terus ini dimasukkan? Boleh dimasukkan. Agak sedikit diaduk-aduk ya, baby. Pakai tangan nih, aduk-aduknya nih. Boleh. Nggak apa-apa, masih bersih kok. Terus ini jeruk nipisnya. Baru jeruk nipisnya. Nah. Kemudian setelah itu, jangan diminum ya. Nah, ini kakinya yang tadi sudah diperiksa oleh Dr. Boy. Meskipun sudah terlihat bersih dan rajin ya, pasti membersihkan tubuh. Tetap aja pasti akan ada sasa kulit mati yang menumpuk. Jadi jangan malu sebenarnya, kenapa kalau banyak dakinya bukan berarti kita kotor atau tidak menjaga bersihan. Bukan berarti seperti itu. Jadi daki menumpuk itu karena adanya sasa kulit mati yang memang pada kaki dan bagian-bagian tubuh yang banyak lipatannya itu pasti akan lebih banyak dibandingkan bagian tubuh lain. Ini caranya diapakan, direndam atau dikosok? Tinggal direndam aja, yuk. Direndam. Saya angkat deh, Bo. Ya, oke. Atau nyampe yang tangan lagi bisa. Satu kaki aja. Boleh dua-duanya, Bu. Dua-duanya muat, Bu. Kakinya gede juga. Berat lagi, Bu. Ya, ini kita pakai garamnya juga bisa untuk digosokkan, ya, Dr. Risa. Betul. Karena tadi kita sudah masukkan garam juga, ya. Sisa garam yang tadi juga. Nanti dirasakan, Bu. Kalau enak, bilang enak. Kalau sakit, bilang sakit, Bu. Jadi memang garamnya itu yang tadi sudah dimasukkan ke dalam juga kan nggak akan hancur semua, itu, Dr. Boy. Boleh dibantu untuk digosok-gosokkan di kakinya. Seperti itu. Kayaknya kasar juga, ya, Dr. Risa, ya. Memang. Dia memang agak sedikit ini harus dibasahin dulu, dok. Jadi kakinya di dalam air, jadi nggak diangkat seperti ini. Sakingnya tetap di rendah. Oh, tetap di dalam air. Ya, digosokkan di dalam air. Gitu. Jadi digosok-gosokkan, kemudian didiamkan selama 6-7 menit. Enak, Bu. Enak. Gimana rasanya, Bu? Aduh, nyaman sekali. Mereka mau gantian, Bu. Oke, jadi garam mandi ini sebenarnya ini kenapa bisa berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati? Karena dia tuh bisa meresap. Dan dia bisa membuat kulit jadi lebih sehat dan juga lembut tentunya. Dan dia juga punya aroma khas, ya, dia bisa mengangkat bau juga. Jadi buat orang-orang yang merasa kakinya sedikit bau, ya, atau terlalu lembab, bisa menggunakan rendaman kakinya menggunakan garam mandi ini. Nah, ini setelah dikeringkan, baru digunakan ini. Apa itu? Ini adalah food spray. Oh, food spray. Food spray ini bermanfaat untuk menghilangkan bau kaki. Jadi, dikasih pengharum begitu ya. Dikasih pengharum. Boleh, Bu, coba, Bu, disemprotkan. Oh, begitu. Cuma memang bau kaki itu mengganggu, ya. Tadi gak berboh disitu, aduh. Baunya sedang bau pesan ikan. Khas sekali, Armi. Ada asem-asem gimana, kecut-kecut gimana gitu rasanya baunya. Tapi kebayang gak sih penyebab bau itu kenapa, Baby? Mungkin lembat, ya, karena sering kelamaan pakai sepatu yang tertutup. Biasanya begitu. Bisa, benar. Apalagi kalau dalam jangka waktu yang lama, pertukaran udaranya kan jadi gak bagus disana. Pemakaian kos kaki juga ya mungkin, ya. Pemakaian kos kaki yang mungkin udah sebulan gak pernah diganti-ganti, ya. Dipakai terus. Sudah warnanya putih enggak, hitam enggak. Atau pakai sepatu yang masih basah, lembab, gitu. Bener, bener. Sudah jadi, ya. Sudah bisa. Dia bisa terpicu yang namanya jamur pada kaki. Dan itu bisa meningkatkan bau juga. Tapi memang orang-orang yang stres juga bisa, loh. Menyebabkan peningkatan hormon yang mengakibatkan produksi kelenjar minyaknya jadi berlebihan di kaki. Oh, bisa juga ya begitu, ya. Kalau sudah seperti itu, jadi gampang banget, ya, tuh. Itu muncul bau. Dan juga buat ibu hamil, nih, ya. Saya sering juga menemukan, ya, ibu hamil pada saat pemeriksaan itu kemudian dia tercium bau yang tidak sedap di kaki. Karena memang kan kakinya lebih besar, lebih bengkak, gitu, ya. Kemudian jadi lebih lembab dan itu perlu dijaga betul. Iya, karena ada perubahan hormon, kan. Perubahan hormon di sana. Dan beberapa konsumsi obat, jenis-jenis obat tertentu bisa memicu juga timbulnya bau, terutama di kaki, ya. Dan juga bisa memicu timbulnya keringat yang berlebih juga. Ya, ibu jangan kemana-mana dulu, ya. Di sini dulu, ya. Tapi kita harus berpisah, nih, sama penonton yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Dan harus beri terima kasih kepada bintang kamu hari ini. Terima kasih, baby. Teru banget hari ini, ya, dari ini, ya. Pembahasan ini variatif. Variatif, betul. Dari atas sampai bawah. Sampai bawah, di bawah. Dari buka, ya, payudara, kaki, lengkap sekali. Iya, semoga semua pembahasan dokteris Indonesia hari ini bermanfaat. Saya dokter Esa Brota Asmoro. Saya dokter Boya Abidin. Dan juga... Demi Magareta. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menurutkan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokteros Indonesia. Terima kasih.